Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya teman-teman semua dimanapun anda berada semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Oke ya sahabatku solusi injeksi channel dimanapun anda berada di hari ini kita berjumpa lagi dan di hari ini saya akan membuatkan video video tutorial tentang bagaimana cara mengganti kampas rim depan motor skupi 2021 yang mana ada salah satu subscriber yang berkomentar Mas tolong dibikinkan bagaimana cara mengganti kampas rim depan motor skupi 2021 dengan alat yang seadanya karena si beliau ini minta dibikinkan video yang sederhana tanpa menggunakan kunci L bintang teman-teman karena biasanya kalau kita mengganti ataupun melakukan pergantian kampas rim depan itu kita membutuhkan yang pertama adalah kunci L bintang untuk membuka L ini ya teman-teman bot ini dan juga kunci T8 nah di hari ini saya akan berbagi sesuai permintaan teman-teman yang berkomentar membuka membuka ataupun mengganti kampas rim depan secara sederhana dengan kunci seadanya jadi beliau hanya mempunyai kunci T8 jadi disini kita akan membuka kunci membuka kampas rim depan ini menggunakan kunci T8 dengan obeng min teman-teman jadi kita tanpa membuka kunci L nya ya ataupun baut L bintangnya teman-teman yang pertama kita lakukan ataupun kita buka baut 8 nya untuk mengunci kampas rim depannya teman-teman ini kita buka terlebih dahulu ini kita buka terlebih dahulu ya yang pertama seperti ini kita buka terlebih dahulu ini kita hanya menggunakan dua kunci yaitu obeng min dan juga T8 kita tidak perlu membuka baut L bintangnya ini ingat ya ini video saya bikinkan hanya untuk yang terdesak ataupun untuk membuka sendiri teman-teman setelah baut pengunci telapannya ataupun baut telapannya dibuka itu kamas rim nya akan terlepas setelah itu kita congkel untuk piston kalipernya itu kita congkel agar dia masuk ke dalam teman-teman menggunakan obeng min nya seperti ini kita masukkan obeng min nya lalu kita congkel piston kalipernya harus masuk sampai mentok ya teman-teman perhatikan ini cara yang bisa dilakukan seperti ini hanya motor motor yang keadanya dalam posisi kalipernya ataupun baut pemindah ataupun baut penggerak kampas rim nya itu bisa bergerak apabila macet teman-teman tetap harus membuka baut L nya ya karena untuk di bagian kepala babi kepala babi ataupun kalipernya itu disitu ada yang namanya karet ataupun yang masuk ke dalam kalipernya ya itu harus dilumasi kalau sudah macet dan perhatikan di dalam pembongkarannya ini untuk plat penahan ataupun pengungkit kampas rim nya ini harus terpasang ya jangan sampai tertinggal posisinya seperti itu yang pertama kita masukkan dulu yang bagian luar kampas rim bagian luar untuk untuk pemasangannya ya teman-teman bagian luar kita pasang dulu lalu kita pasang baut delapan nya ya enggak usah pasang dulu susah saya enggak punya tripod teman-teman seperti ini kamper pas yang di bagian luar kita pasang baut delapan nya seperti ini lalu untuk pemasangan kampas rim yang di bagian belakang itu untuk kalipernya ini kita harus dorong ke bagian dalam teman-teman ini kita dorong ke sana dulu agar ada celah untuk memasukkan kampas rim yang di bagian dalam ya kita dorong setelah itu kita masukkan kampas rim ya seperti ini cara sederhana untuk melakukan pergantian kampas rim buat teman-teman yang di rumah yang tidak mau ke bengkel yang tidak punya kunci L cukup menggunakan kunci T8 dan obeng min ingat ya ini dilakukan hanya bisa kalau untuk posisi kalipernya ini masih bagus masih bisa bergerak kalau tidak bisa bergerak teman-teman tetap harus membuka baut el bintangnya dan dilumasi ataupun dibersihkan di bagian eh bagian pipanya teman-teman ataupun bautnya ya untuk penggerakan kalipernya ya teman-teman jadi ini biasanya kalau orang menyebut kepala babinya temen-temen ya seperti itu untuk cara melakukan pelepasan dan pemasangan kampas rim depan skupi 2021 secara sederhana dengan mudah Oke ya semoga bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik di video selanjutnya